Anniversary keberapa? Berapa ya, Jawa Tanayo? Iya, udah. Gak kayak orang, rumah. Iya, gak apa-apa. Tanggal pernikahan. Tanggal serius gue, Tapi kan ini sakral, Cak. Yang dikit-git. Tak, tanggal berapa? Tanggal berapa? Coba tanggal berapa. Gue nyumpain orang cerai dong. Hai, Gengs. Selamat datang kembali di channel gue. Saya, Rikki Vlog. Gimana kabarnya, Gengs? Tentunya gue doakan semoga kalian selalu sehat. Dan juga pekerjaan dan rezekinya lancar. Amin, amin. Ya, robal, alamin. Gengs, hari ini gue mau berkunjung ke salah satu rumah, bisa dikatakan, fans gue lah. Karena dia tuh kayaknya nge-fans sama gue. Jadi dia tuh ngikutin YouTube gue. Terus sampai akhirnya dia tuh, gue push untuk bikin YouTube juga. Nanti kalian nonton aja. Kalian bisa subscribe dan like, comment juga channelnya dia. Oke, Gengs? Nah, ini rumahnya itu di daerah Cibubur. Siapakah dia? Pasti penasaran kan? Ikutin aja, Gengs. Gengs, gue tuh lupa-lupa inget alamatnya. Nah, gue dulu udah pernah kesini sih. Cuma kata dia patokannya Mitsubishi, maju dikit aja pijat refleksi. Dia buka pijat refleksi. Wow. Terus gue lihat di sini. Iya bener. Ini rumahnya. Gila, ini banyak banget mobilnya. Ini mungkin dia melayani pijat urutnya hari ini rame kali ya. Peace ya, Kak. Bercanda gue. Tapi ini lucu nih buat konten. Oke, kita mau pijat urut juga ke dalam. Masuk. Kayaknya sih lihat dari sendalnya. Tuh. Banyak banget. Kayaknya gue yakin deh. Dia tuh sekarang jadi rumah pijat. Tapi, lihat nih rumahnya nih. Asik banget, Gengs. Ini gaya-gaya Bali gitu. Tuh. Sekarang, kita ada tulisannya juga nih. Welcome to our home. Yes. Langsung masuk aja yuk. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Udah. Ini dia nih fans gue. Terasiat. Terlalu. Aduh, Mas Riki Febian. Bukan. 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 Ayo, coba. Siapa di tebak? Tebak coba dulu. Oh, dia ke fansnya sama Riki Febian. Iya. Oh, ini yang tau ini siapa? Siapa? Coba. Coba dilep dari mukanya. Cakep, ganteng. Coba di tebak. Ini yang main sinetron lagi tayang ulang itu ya? Iya, bener-bener. Iya, dia TV ya kan? Iya, betul. Iya, iya. Siapa? Siapa? Coba diingat lagi. Siapa? Komi Purniawan. Bukan. Enca Aditya. Apa kabar, Enca Aditya? Apa kabar, Enca? Aiman Riki akhirnya datang ke rumah gue. Yes. Dan ini dalam segmennya. Bertamu. Yes. Nah, Enca, ini gue boleh bertamu ya? Boleh. Boleh. Ini karena request banget dari dulu, Enca tuh, ayo dong man, ke rumah, ke rumah. Aduh, ini gue gak tau nih, antara dia nge-fans mal sama gue, atau dia lagi buka pijit. Karena gue tadi liat ya di sana, tukang pijit. Nah, terus gue liat di sini banyak banget tuh mobil. Jangan-jangan lo bikin usaha baru. Iya. Iya. Pijit. Ada usaha. Apa? Dorok-dorok file. Waduh. Gengs, ini kita baru masuk langsung dorok-doroknya banyak banget. Gila, Cah ini. Wow, ini boleh langsung masuk ya? Boleh loh. Tuh, gengs. Ini dari mulai ini dulu nih. Rules for happy marriage. Oh, jadi ini ada. Ini maksudnya apa, Cah? Pajang ini nih? Iya, itu istri family. Gak tau waktunya. Jadi. Kan bahasa Inggris gue bagus banget, Mas. Oke. Pakai nanya. Ini kita lagi bahas ini dulu ya. Jadi ada rules-nya gitu ya, kalau dalam rumah tanggal lo tuh ya. Rules for happy marriage. Oke. Coba baca, baca, baca. Coba baca. Love together. Terus. Be the first. Eh, lo tau gak bener, cuman. Ini gue baru pertama kali bacain. Selama ketika di sini. Ya udah, tulisan doang. Udah. Gue gak pernah baca. Ya Allah. Tapi kalau ini mah harus lah, Cah. Family rules ini dong. Help each other, be thankful. Ini harus lah ya. Be thankful. Ini tapi ngomong-ngomong mana bininya sih? Now you are loved. Eh, ini bini lo mana? Bini gue ada. Terus mana dong? Begini di belakang dia. Oke. Ini kita ngomongin ini dua deh. Nah, ini gengs. Ini tuh Dorok Dok Viral. Kalau kalian nonton di vlog gue yang lalu. Tuh, yang waktu itu. Echa ke rumah gue. Terus kita ngomongin tentang Dorok Dok Viral yang omsetnya sampai 1M. Itu duit semua, Cah. Pake dahon. Tapi di tiap hari emang gini, Cah. Sebanyak ini. Ya, ini... Jadi kebetulan kan kalau gue di officialnya kan? Lo sama Dimas Reto, sama Pak Dua tuh di officialnya. Oke. Istri gue kebetulan jadi distributornya. Tapi ini beda ya. Gue gak ikut-ikutan di dia. Karena dia juga sendiri. Yes. Jadi, ya dia ngambil barang di gue gitu. Di official gitu. Oke. Tetep ya bisnis juga. Istri-istri juga. Lu udah ada nama-namanya kan? Lu mau diambilin ya? Oke. Ini keren banget. Ini tuh... Ini hadiah. Hadiah dari temen-temennya istri gue. Oh, ini cantik banget ya, Bini. Kayak pemain Korea. Wow, bener sekali. Wow, ini. Oh, ini ibu udah berhizab sekarang, Bu. Berhizab dong. Masya Allah. Iya, Pak. Tuh, kan, Gengs. Tuh. Oh, gitu. Ngambil paket lah. Tuh, Gengs. Emang kayaknya laku banget. Jadi ini bukan settingan ya. Jadi kalau kalian mau... Tersen juga boleh nih sekalian promo tuh. Tunggu sebentar ya. Oke. Dorok-dok viral. Jadi yang ngedesain rumah siapa, Cak? Gue. Lu doang. Ini gue ngebangun rumah ini. Yes. Tanpa kontraktor. Yap. Tanpa... Instruktur. Eh, kok instruktur. Senang kali? Senang kali ya. Apa namanya? Apa? Insinger apa? Apa? Asy-tex. Asy-tex. Ayo, instruktur. Satu. Dua. Satu. Gue ngedrop langsung. Mana viewers lu lagi banyak-banyaknya lagi nih. Jadi... Gak ada... Gak pake itu ya? Apa? Insinyur? Nah. Gak. Eh, si injur. Gak pake artitek. Sidul dong. Gak pake artitek. Gak pake. Oke. Rumah lu tuh kan ini... Indonesia banget. Tapi ini tulisannya sok-sok Inggris. Bener, Indonesia banget. Ini pake tekel surya nih. Ini tekel. Tuh. Tuh, Gengs. Sengaja ini tuh emang lu pengen kayak jaman dulu gitu kan? Iya, Man. Ini tuh mahal loh, Man. Iya, gue tau, Ca. Ini sekotak gini, itu bayarnya perkeping kita. Waktu itu kalau gak salah ini perkepingnya 60 ribu apa? Iya, gue, Ca. 60 ribu doang loh. 60 ribu lo hitung aja nih. Gue segini doang. Segini doang. Tadinya tau gak lu? Tadinya gue tuh mau full. Oh, full. Cuman? Itu mahal juga. Jadilah gue cuman beli. Gue belanja segini doang. Ini aja gue belanja mahal lah. Iya lah. Tuh, ya. Akhirnya. Jadi sekotak nih. Niatnya semuanya. Dia cuman segini doang kan? Oke. Nah, ini maksudnya apa, Ca? Ini beli di S1. Eh, di Informa. Ya, terus maksudnya apa? Lo pajangin itu di situ? Karena ini kan industrial. Oke. Terus gue pajang. Ini karena diskon sih. Gue beli sampe berantem lo beli gue. Kenapa? Jadi bahasa. Iya, kenapa? Karena diskon. Itu dari 700. Jadi 400 atau 500. Itu gue beli. Terus yang bayar kan dia kan? Terus ini ngapain lu? Mahal banget apaan sih nih? Pipa beginian doang. Yang bisa dicat, beli dicat. Bisa, bunyi lu bilang. Buat apaan? Akhirnya gue gak pasang-pasang, man. Gue juga bingung. Pasang di mana? Akhirnya biar gue beres. Itu tuh. Punya lu tuh. Mungkin kalau dia ngomel, ngomel gitu. Pasang. Pasang gimana terserah. Pasang di sini. Katanya pake pipa air. Emang iyalah. Gue rancat. Tapi emang gitu. Ini sosok Eca yang gue kenal dari dulu itu. Ketika dia punya duit. Uh, bawaannya. Man, yuk nge-mall. Belanja apapun itu. Bahkan waktu itu gue inget baca waktu lagi syuting di selang KTP. Duit, Honor baru turun. Dia langsung ke mall. Abis itu langsung beli iPod. Lo inget gak? Dan itu gak dipake. Sumpah inilah, Reza Aditya. Kalau duit udah ada di kantong, di ATM, ataupun di duit cash. Gak boleh diem. Tapi alatnya, Altman. Sekarang semenjak gue menikah, gue gak begitu. Oke. Semenjak gue menikah. Tapi sama aja dong ini. Sama aja dong. Tapi gue, maksudnya gue bisa bangun rumah lagi. Oh, iya. Terus gue bisa beli tanah di luar Jakarta. Wih, mantap. Gila ini, Ca, tiap hari kayak gini ya? Tiap hari kayak gini. Ini tuh, maksudnya apa, Ca? Gue kan suka minta pijit kundak sama bini gue kan. Punggung gini. Itu emang suka dipijit kan. Iya. Ini gue capek. Katanya badan gue keras banget kayak batu. Sampai akhirnya beli sendiri. Gue dibeliin ini. Ini hadiah anniversary. Oke, ke? Ke... Ya, nanya dong. Udah apa? Lu mah naik saya yang ngejebak-jebak. Coba. Coba. Nah. Ini gak bisa. Ini seru nih. Jadi, anniversary keberapa? Keberapa jawatan ayo? Iya, udah. Pake orang lu mah. Ya, gak apa-apa. Sebenernya ini pertanyaannya udah sering banget. Tapi selalu gak bisa jawab. Udah emang kamu. Berapa? Gak bisa ini. Tahun ini, dapat anniversary tahun ini. Oke, tahun ini. Tapi udah berapa tahun pernikahan? 2012. 2012 dari mana? Lu nikah sama siapa? 2013. Lah, 2013. 13? Lu, 2012? Iya. Om lu. Ya udah lah. Lu masih sama siapa. Lu masih satu-satu sama gue. Nah, Man-Man. Lu, Man-Man. Lu, Man-Man. 2012 sama aku. Eh, ini siapanya anaknya, Ca? Ini anak gue yang main tua. Oh, udah gede. Aku yang tua. Aku yang tua, ini yang muda. Ini ada Husni Ramdan. Jadi, lu tuh udah berapa tahun? Su, pernikahan? 7. 7? Jadi, 2014. 2014. Jalan 7 tahun. Iya, yang juga tau. Iya, semua orang juga bisa bener. Kalau 10, eh salah, 11, salah, 12. Yang penting kan... Coba. Coba gue tanya. Tanggal pernikahan? Gak bisa. Man, gue kan emang paling bermasalah sama tanggal-tanggal gitu. Enggak. Tapi kan ini sakral, Ca. Pernikahan. Betul, gue setuju. Gak bisa. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Coba tanggal berapa? Dikosak, deh. Tanggal berapa? Gue sebenernya kalau ditanya tanggal tuh suka googling dulu. Iya. Coba. Coba. Coba bulan, deh. November. Oke. Oktober! Tanggal. Tanggal. Man, udah. Gak bisa. Gak bisa ini. Lu mah penghancur matanya. Jadi, Ti, tanggal berapa, Ti? 12. Kok 12? Ayolah. 12 siang. 26. 26. Ya, elah. 26 Oktober 2014. Pas banget satu hari kemudian tuh gue ulang tahun. Wah. Ya kan lu baliknya maler. Dateng dia malam-malam. Dia duluan ya, Basel. Ih, gue duluan sebelum yang lain dateng. Dia juga yang nyeplosin. Bener ya, akhirnya kan lu bilang tuh, tuh Islam KTP. Tuh. Man, gue tungguin jandanya. Nah, kan? Bener kan? Lu doanya. Iya. Iya. Oh, ganti. Ngomong gitu, beneran. Gue nyumpain orang cerai dong. Tapi ini rumah tangga, Alhamdulillah ya. Udah 7 tahun ya. Tinggalkan kemana-mana, sini dong. Jadi, banyak banget pasti bumbu-bumbunya. Banyak. Tapi satu hal yang paling lo tuh kagumi dari Eca, apa? Kayak kegantengan gue, Pak. Gak sih, gak sih. Yang bisa dibanggang. Kayaknya nih, itu doang. Kegantengan dan harta gue. Waduh. Padahal harta dorok-dok. Pekerja keras. Pekerja keras, bener. Terus selain itu? Dia tuh gak pernah patah semangat. Setuju. Lanjut. Apalagi ya. Apalagi ya? Apalagi ya? Mori sih, karena dia tuh ngebuat rumah tangga ini. Gak seperti rumah tangga yang biasa, kayak suami istri. Kita buat tuh kayak tetap temenan gitu. Wow, asik banget. Namanya juga kan teman hidup. Yes. Kalau kaku tuh bosen. Kalau kaku tuh gampang patah. Yes, bener. Kalau dari Eca sendiri, apa yang lo kagumi dari Anti? Gengs, kalau kalian sering liat Anti tuh pasti kalau ada di sinetron-sinetron, FTV-FTV. Nah, Anti. Karena kita tuh dulu ketemu di salah satu sinetron Islam KTP. Nah, ini jadi istrinya Bang Madit tuh dulu. Masih inget kan? Nah, abis itu nih. Jadilah mereka berdua akhirnya. Gitu. Pahal pacaran sama siapa jadi sama siapa. Cura hati sama siapa jadi sama siapa. Tapi dulu gue suka curhat tentang Lolita loh sama dia loh. Eh, kok dia omongin? Oh iya. Tau gue, Ande. Jawab-jawab, Ti. Eh, jawab, Ca. Apa satu hal yang lo kagumi dari Anti? Sosok dia tuh ada untuk ngelengkapin gue. Wiss, cakap. Kamu udah diomongin sih. Masya Allah. Aku cinta kamu. Aduh. Oke, lanjut. Yuk. Kalau spot yang paling kalian sering habiskan kalau di rumah dimana aja? Kalau gue kan lebih... Gue sih jarang di rumah ya. Oke. Tapi kalau santai ada temen apa segala macem, kalau gitu-gitu ya di belakang. Di belakang. Di belakang. Oke, yaudah kalau gitu kita langsung ke belakang. Oke. Ini dapur. Ini dapur. Yang paling lo sukai kalau dimasakin Anti? Eca sih semuanya suka. Gue sih gampang emang, serius. Oh ya? Kalau misalkan lagi malas masak aja, gue paling bun ceplokin pelor. Oke. Bun nugget. Apa-apa gitu. Gue gampang banget makan gue. Oke. Karena yang paling penting apapun makanannya, minumannya dicampur you fit. Oke, mohon maaf ini gak terima ikatan ya. Lanjut. Yuk. Lihat gue, lihat dong mainan gue. Waduh. Ini mainannya Eca. Wiss. Ini tuh, ini Eca. Apa? Ini tuh sebagian dari nama lo ya? Apa? Skuter. Selebriti kurang terkenal. Sama sama lo juga. Hahaha. Ini. Skuter ini tuh. Tapi sekarang man, gue kemana-mana sekarang pakai ini man. Yes. Beli berapa nih? Skuter ini harga aslinya tuh. Ayo beli berapa? Ya gue dapet murah. Masih. Ini aja yang transfer. Iya, 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 iya. Apa nih gue yang transfer? Iya, kan gue ada buktinya. Angga, soalnya dia kalau gue ilangkan telepon. Gak bisa, terus jawab dulu. Angga, dia soalnya kalau beli sesuatu itu kan gue gak tau gitu. Di kecil-kecilin. Misalkan 10 juta bilang 3 juta. Kayak sepatu berapa juta bilang 1 juta sepengah. Bilang palsu. Ternyata, oh gue jual-jual. Jadi, lo tuh emang kalau soal keuangan gak terbuka ya? Terbuka. Kan dia muka semua. Oh, terus? Tapi kalau belanja-belanja. Soal perhitungan keuangan, Eca ini gimana, Tih? Boros. Boros. Jadi, lo pasti keuangan langsung dipegang sama Nanti? Iya. Oke. Gue maintain semuanya gitu. Jadi, kalau misalkan dia suka bilang, Ya ampun, lo tuh pelit banget ya ini banget ya, Nek. Jadi, gue hitung tuh. Sampai dia kesel gitu. Maksudnya, gue hitungnya dari lo selama berapa puluh tahun di entertain, punya apa? Yes. Itu dia, bener. Jadi, akhirnya sekarang lo harus bisa menilai gitu. Lo selama berapa tahun sama gue, lo udah punya ini, punya itu, punya ini, punya itu gitu. Sampai penginapan pun punya. Luar biasa, Reza Aditya. Oke. Ini spesial banget, Timan. Ini kenapa spesial? Ini yang lukis temen gue orang Bali. Oke. Mohon maaf ya. Artinya apa? Gue gak ngerti. A Head Full of Dreams. Oke. Ini dari judul albumnya Kotley. Oke. Ini Made. Tunggu, tunggu, tunggu. Siapa yang lukis? Apa Made? Made dan blog ya. Nanti gue bohong. Ini gue yang lukis. Emang karena suka ngaco. Eca juga gue, gue tuh bingung, ini hasil pelukis tapi kok gini doang ya? Gue masih mikir, ini guanya yang bego apa ini terlalu abstrak gitu loh. Tapi sekarang ya, A Head Full of Dreams. Gue suka banget sama nama kata-kata ini. Iya, bener sih. Emang kita harus banyak bermimpi ya. Nah, karena dengan bermimpi, bisa mewujudkan gitu. Kita bisa berusaha keras. Betul. Setuju banget. Ini mungkin, quotes kali ini dari Eca adalah, A Head Full of Dreams. Because, Sarangnya ya. Karena apa, Cak? Ya, karena, Lu pasti punya kepengenan lah. Lu punya keimpian lah. Kayak gue. Ini, ini, ini. Ini ya, contoh ya. Kayak gue, berandai-andai gitu sama istri gue. Gue pengen deh, waktu kita jajan-jajan ke Bali. Pengen deh punya tanah di Bali. Pengen deh punya ini apa segala macam. Terus, Lebaran tahun lalu, kita ke Bali, ngobrol sama orang. Gue pengen punya tanah di Bali. Oh, udah mahal apa segala macam. Akhirnya, Oh, kalau mau beli di Nusa Penida. Harganya, Gak, gak lebih. Masih worth it lah ya. Iya, masih worth it lah. Gak gila kayak di Denpasar. Maksudnya, kita untuk Nusa Madinah, Dapet gue tanah. Alhamdulillah. Seribun neta. Insya Allah, luar biasa. Itu karena, Berawal dari mimpi. Yap. Itu, walaupun bayar rempon potan. Emang kita harus mulai dari bermimpi ya. Itu, gengs. Ini, satu hal yang kita bisa belajar dari, Anti dan juga Reza Aditya. Sebagai, entri keuangan saya. Oke, jadi emang, Untuk hidup itu, Kita harus banyak bermimpi. Dan juga, Banyak tersenyum. Karena gue kalau deket Ecea, Pasti ketawa mulu. Masa sih? Gue yang gak usah trust cari bahan mulu. Thank you banget ya, Anti, Ecea. Gua doain, semoga selalu, Sakinah mawadah warohma. Semoga, Bisa banyak lagi rezekinya. Dan, Jangan lupa kalian, Kalau butuh, Dorok-dok, Usahanya nih, Boleh hubunginya. Iya dong. Iya dong. Thank you ya. Sampai ketemu lagi. Sukses juga. Jangan lupa untuk subscribe, Like, Channel gue, Dan juga channelnya Reza Aditya. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ecea, Anti. Bye. Sub indo by broth3rmax